Kalau yang dinamakan batang betina itu batang yang sekundar ini. Batang betina ini yang menghasilkan buah yang bagus itu di batang sekundar ini. Kalau yang seperti ini tadi, ini bukan batang jantan, ini tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Seperti ini batang jantan ini harus dibuang. Kecamatan Ngebel merupakan satu dari 21 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ponoroko. Terletak di lereng gunung Wilis, kecamatan ini berada pada ketinggian 650 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Ngebel terbagi ke dalam 8 desa dengan total luas wilayah sebesar 59,51 km persegi. Kecamatan ini menyimpan berbagai potensi alam hingga persona wisatanya yang menawan. Salah satu destinasi wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Ngebel ialah Telaga Ngebel. Telaga alami yang indah di atas ketinggian pegunungan membuat wisata ini menjadi salah satu wisata favorit masyarakat Ponoroko. Balai Penyeluhan Pertanian Kecamatan Ngebel sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian di wilayah ini telah banyak melaksanakan pendampingan kepada petani binaan dalam hal peningkatan inovasi teknologi dalam berusaha taninya. Yudi adalah salah satu petani dari desa Wagirlor yang juga merupakan petani binaan dari Balai Penyeluhan Pertanian Kecamatan Ngebel. Beliau telah aktif sebagai petani selama 17 tahun dan telah banyak memiliki inovasi dalam melakukan usaha taninya. Beliau adalah salah satu petani yang aktif sebagai penggerak kegiatan bertani sehat, yaitu bertani dengan cara budidaya tanaman sehat. Tanaman yang dibudidayakan oleh Yudi diantaranya adalah tanaman hortikultura tahunan seperti durian, manggis, dan apukat. Di dalam kegiatan budidaya tanamannya, beliau selalu menggunakan pupuk kandang dari kotoran ternak kambing yang dibuatnya sendiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya dari ANUAS, dari BDD Balai Penyeluhan Kecamatan Pertanian. Mas Mewan, saya kedatangan saya kemarin ini mau nanyakan soal pupuk yang di penyelenaan garam. Apa betul itu pembinaannya buah gigi? Ini belum diproses ya? Ini masih bahan mentah. Terus kalau yang sudah jadi itu dipasarkan kemana saja atau untuk kalangan sendiri? Untuk kalangan sendiri juga untuk dipasarkan keluar kota juga ada. Utamanya itu kalau orang-orang khususnya lingkungan sini untuk pupuk tanaman apanya? Kalau sini manggis, apukat, guren, sama poran untuk yang keluar kota. Semangka, babak merah, cabai. Berarti jenengan sudah tahu ya, ini kalau pemerintah koreologo ini untuk mencanangkan pupuk organik sehubungan dengan ini, sehubungan dengan pengurangan pupuk minyak susijini. Ini bahan-bahan utamanya apa saja? Untuk bahan utamanya pohe kambing, bersama, apa nih? Kam. Terus kapur pertanian, dan banyak lagi, masih banyak lagi. Slap dulu sampai halus, baru di fermentasi. Pupuk organik itu penyelenaan kasih nama apa? Namanya Niki Stakasih. Cahai kambing selanjutnya? Oh, cahai kambing selanjutnya. Artinya murni dari cah kambing. Ini perbandingannya berapa tiap apa? Untuk 1 ton pohe kambing, untuk sekamnya 2 karung. 1 ton 2 karung. Kemudiannya 1 ton itu 50 kilo. Kalau saya dengar itu Pak Yudi tuh, buatnya itu plus-plus ini juga plus-plus masifikasi. APH 4. Berarti sudah lengkap masanya? Ini plusnya tambah. Untuk pengendali camur, dan penggarek batang. Cucinya itu kayak awal yang sudah jadi wangisasi kemas seperti ini. Marah yang tulisannya Takohe tadi Pak. Katasihnya ini. Katasih. Katasih. Gantungannya remikonya ini. Berarti komposisinya juga jelas jelas Mas. Terima kasih atas penjelasannya semua. Ini muka-muka. Apa? Usaha penjelian ini membantu apa yang menjadi program Pornrogo. Grup Organik Mas. Ya. Tolong dikecalam buat teman-teman. Utamanya Pak Yudi. Ya. Yang membina pembinaan. Ya. Nanti kalau ketemu bilang aja Pak. Pak Di habis ke sini. Ya. Inilah hasil produksi pupuk Takaseh dari kelompok Sido Dadi. yang berasal dari kohe kambing lokal. Dari petanang kambing khususnya di desa Ngebel. Bubuk Keleng. Seperti ini hasilnya. Dan sudah bisa langsung di aplikasikan. Bubukkan kepada tanaman. Baik tanaman yang baru ditanam. Maupun tanaman yang sudah produksi. Bubuk kandang ini beliau racik. serta memiliki berbagai kandungan hara yang bermanfaat bagi tanamannya. Selain itu. Yudi juga telah lama mengembangkan berbagai macam agens pengendali Hayati. Agens Hayati ini banyak digunakan oleh Yudi untuk melakukan perbaikan tanaman sakit yang terserang hama maupun penyakit. Berkat pupuk organik. modal nekat yang diproduksi di desa Ngebel. Dan bimbingan langsung dari BPP Ngebel dan Dinas Pertahanan Ponoroko. Jadi hasilnya kayak gini. Bisa dibuktikan. Dan bisa dinyatakan. Ini dikembangkan di Ngebel. Dan bisa dilihat suatu waktu juga di Ngebel. Jangan terseor dengan produk-produk yang dari luar Ngebel. Lalu bro, hidup tak kasih dan bersanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!